selamat menikmati selamat menikmati saya Siti Masito dan teman saya Novi langsung saja kita mulai presentasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Novi saya kelompok dari sinkronisasi is prafruktur one dengan MPP akan menjelaskan beberapa slide nah disini ada abstrak abstrak itu secara garis keseluruhan waktu yang sinkron atau selaras pada semua peralatan adalah hal yang sangat penting di dalam suatu sistem yang digunakan peralatan jaringan karena setiap karena di setiap rencanaan atau planning pengelolaan atau managing pengamanan atau security dan debugging membutuhkan parameter waktu yang akurat sebagai acuan dalam menang eksekusi setiap proses sistem data center wiret dan wireless communication financial exchange industrial network dan sistem lainnya memerlukan waktu yang akurat dan sinkron untuk menjamin ketepatan data dan eksekusi proses dan keanganan jadi disini itu waktu adalah hal yang sangat penting dan akurat dan dia itu sebagai acuan untuk menjalankan setiap prosesnya atau menjalankan atau melaksanakan rencana planning pengelolaan dan pengamanan disini ada patah belakang seluruh teknologi di dunia yang tersambung dengan jaringan sistem PCP-IP internet GPS dan GNS Global Positioning System dan Global Navigation Satellite System atau DCS distribusi kontrol sistem bersifat analog dan digital menggunakan hiraki di distribusi waktu yang disebut stratum yang disebut stratum nah apa stratum itu stratum itu adalah tingkatan referensi waktu NTP yang terdiri dari 0 sampai 14 tingkat berjumlah 15 stratum mengideng 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 jarak referensi waktu pada umumnya hal ini sebalikkan oleh para pengguna teknologi tidak terlepas oleh siapapun itu namun pada dasarnya sinkronisasi waktu diperlukan untuk menunjang seluruh sistem saat dalam kondisi apapun NTP itu itu NTP sendiri itu artinya network time protocol yaitu sebuah protokol yang digunakan untuk mengsinkronisasi waktu dalam sebuah jaringan bisa dalam jaringan LAN maupun jaringan internet untuk mengsinkronisasi jam-jam setiap komputer nah disini pada perangkat inspiratruktur yang kompleks seperti WAN ditambah jika inspiratruktur tersebut menjalin hubungan relasi pertukaran data dengan WAN lain atau memiliki subsistem ribu analog seperti DCS distribusi kontrol sistem dan ribuan sensor perangkat hal ini sangat diberlakukan sinkronisasi waktu mandiri terpusat dan terhubung dengan inspiratruktur penjelasan waktu internasional seakurat mungkin dan meminimalisir fauh waktu persekian mili jadi untuk meminimalisir kesalahan terjadinya kesalahan waktu persekian mili atau mikro detik benar jadi disini itu emang benar-benar agar tidak ada meminimalisir waktu agar tidak ada kesalahan yang kesalahan waktu yang sangat amat besar hal ini guna mengantisipasi keterlambatan waktu antar perangkat di dalam jaringan tersebut sehingga monitoring dan stretching saat terdapat gangguan dapat dipermudah dengan referensi waktu yang selaras antara wan dan antar perangkat sampai di sini penjelasan saya kurang lebih nya mohon maaf apabila itu berhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk selanjutnya kita akan membahas tentang landasan teori mengenai sinkronisasi waktu infrastruktur WAN dan NTP jaringan WAN sendiri atau area network adalah komunikasi data yang menghubungkan antar jaringan lokal terdistribusi beroperasi secara geografis tersebar di berbagai kota dan negara WAN sendiri pada hakikatnya adalah metode penggabungan jaringan menggunakan media kabel maupun near kabel atau tanpa kabel penggunaan WAN saat ini sudah sangat kompleks untuk kebutuhan transfer data antar wilayah di muka bumi dan dapat dibedakan melalui sudut pandang penggunaannya dunia industri menggunakan teknologi WAN untuk memudah pertukaran data sehingga dapat diakses dimanapun WAN pada industri tidak terbatas pada perangkat digital seperti PC mail server file sharing web server dan sebagainya melainkan perangkat analog seperti kontrol instrumen yang ditangani oleh proses logik PLC DCS sensor motor penggerak dan sebagainya berkembangnya teknologi saat ini industri menggunakan konverter antara analog dan digital agar dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga perangkat analog dapat bertukar data dengan perangkat berbasis TCP IP hal ini bertujuan untuk mempermudah monitoring dan maintenance bahkan sampai pengoperasian jarak jauh melalui one otoritas internasional otoritas internasional atau time otoritas internasional timekeeping dibagi dibagi ada empat yang awalnya BIPM Bureau International Despoid Admissions sebuah badan internasional kalibrasi pengukuran dunia dan pengukuran standar internasional SI menyebutkan bahwa standar pengukuran waktu internasional secara kontinu memakai international atomic time IAT yang dikalkulasi dan diukur oleh BIPM menggunakan data dari 400 jam atom di 80 laboratorium seluruh dunia selanjutnya ada coordinated universal time UTC adalah standar internasional untuk penjagaan waktu timekeeping UTC NIST National Institute of Standard and Technology menggunakan jam atom dari unsur calcium dengan nomor atom 55 kalibrasi waktu pada UTC NIST berkontribusi pada IAT UTC menjadi standar waktu 24 jam yang menjaga agar skala waktu di seluruh dunia terkoordinasi secara sinkron UTC menggunakan dua komponen waktu yaitu atom waktu atom internasional internasional atomic time atau IAT dan waktu universal UTC untuk selanjutnya ada lagi sebelum dikenal istilah UTC telah dikenal lebih dahulu istilah UT UT ditetapkan pada Washington Meridian Conference tahun 1884 yang kemudian menjadi dasar zona waktu time zone yang berlaku sekarang pada saat itu Greenwoods Mean Time dipilih sebagai standar waktu dunia garis referensi atau titik awal prime meridian yang ditetapkan adalah lingkaran transit pada Royal Observatory di Greenwich Selan ini lingkaran transit adalah suatu bagian dari sistem mekanik teleskop tersebut Pada tahun 1960 International Consultative Committee memformalkan konsep UTC dan secara praktek berlaku tahun berikutnya Nama Coordinated Universal Time secara resmi dipakai tahun 1967 UTC disesuaikan beberapa kali sampai 1972 saat detik-detik dikelompatkan diperkenalkan untuk menjaga UTC sejalan dengan rotasi bumi jika mengikuti aturan singkatan huruf depan maka dalam bahasa Inggris Coordinated Universal Time seharusnya disingkatkan CUT sedangkan dalam bahasa Prancis Time Universe Cordon yang disingkat TUC terminologi UTC untuk menekatkan dengan terminologi awal UT yang telah dipakai sebelumnya untuk kemudian ada lagi dia menjadi GMT ya pada awalnya GMT digunakan sebagai waktu Universal Universal Time atau UT sampai dengan tahun 1972 sekarang GMT digunakan sebagai zona waktu GMT adalah zona waktu sedangkan UTC adalah standar waktu jam 00 GMT setara dengan jam 7 pagi di waktu Indonesia bagian barat waktu Indonesia UTC plus 7 waktu Indonesia bagian barat UTC UTC digunakan untuk menunjukkan perbedaan waktu dunia berdasarkan standar waktu relatif suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai TUC plus N atau TUC min N dimana N adalah perbedaan jam disitu ada beberapa contohnya ya London UTC plus kosong wasingkan UTC min 8 dan seterusnya Sumber Sumber utama waktu berasal dari berbagai sumber diantaranya terdapat satelit frekuensi GNSS dan atomic clock perangkat tersebut bukanlah sebuah komputer server yang mendistribusikan data-data mengenai kapan waktu saat kapan waktu saat ini melainkan perangkat yang terhubung dengan cara tertentu yang khusus didesain oleh para engineer terlatih dan kompeten di bidangnya jam atom misalnya sebuah perangkat yang menggunakan memanfaatkan dan mengukur serta mengkalibrasi frekuensi dari atom cesium dan berkontribusi penuh kepada para lembaga internasional atomic time atau TAI yang telah mendefinisikan UTC NIST F1 adalah salah satu contoh jam atom milik NIST yang sangat akurat di dunia yang menghasilkan pendefinisian waktu UTC menjadi lebih akurat dari sebelumnya kemudian ada stratum stratum ini sendiri adalah stratum setiap server berada di level 1 sampai setelahnya terdapat 15 stratum semakin kecil nilai stratum semakin tinggi kedudukan atau levelnya level stratum dihitung dari yang ke 0 sampai 14 stratum 0 bukanlah server namun stratum ini adalah kealatan waktu yang sangat pesisi seperti jam atom yang terhubung langsung dengan server stratum 1 stratum 0 perangkat menunjuk waktu stratum 0 yang seperti pada gambar itu perangkat menunjuk waktu presisi seperti jam atom GPS atau jam yang menggunakan frekuensi radio lainnya CDMA GSM GPS GNSS dan sebagainya mereka menghasilkan sinyal denyut per detik yang sangat akurat memicu interupsi dan stempel waktu pada komputer yang terhubung perangkat stratum perangkat stratum 0 bidang lapisan perangkat stratum 0 juga dikenal sebagai jam referensi server NCP tidak dapat mengiklan dirinya sebagai lapisan stratum 0 untuk stratum 1 ini adalah komputer yang waktu sistemnya disinkronkan dalam beberapa mikrodetik dari perangkat stratum 0 yang terpasang server stratum 1 dapat melakukan peer dengan server stratum 1 lainnya untuk pemisahan kesadaran dan pencadangan juga disebut sebagai server waktu primer perangkat GNSS terletak pada strata ini untuk stratum 2 ini adalah komputer yang disinkronkan melalui jaringan ke server stratum 1 sering sering komputer strata 2 menanyakan beberapa server strata 1 komputer stratum 2 juga dapat melakukan peer dengan komputer strata 2 lainnya untuk menyediakan waktu yang lebih stabil dan kuat untuk semua perangkat dalam grup peer stratum 3 adalah komputer yang disinkronkan dan disinkronkan ke server strata 2 mereka menggunakan algoritma yang sama untuk peering dan pengambilan sampel data sebagai strata 2 dan dapat bertindak sendiri sebagai server untuk komputer strata 4 dan seterusnya batas atas untuk strata adalah 15 stratum 16 digunakan untuk menunjukkan bahwa perangkat tidak sinkron algoritma NTP di setiap komputer berinteraksi untuk membangun jerarki tentang jalur terpendek untuk meminimalkan akumulasi pendonaan perjalanan bolak-balik ke server strata 1 untuk semua klien ini adalah gambar rotuk stratum level yang tadi disebutkan dari stratum 0 1 1 2 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Sintafalja Rohma dari kelompok MPI yang berjudul sinkronisasi waktu 1 dengan NTP oke disini saya akan menjelaskan tentang NTP atau network time protokol jadi NTP ini merupakan sebuah mekanisme atau protokol yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi terhadap penunjuk waktu dalam sebuah sistem komputer dan jaringan jadi proses sinkronisasi ini dilakukan dalam jalur komunikasi data yang biasanya menggunakan protokol komunikasi TCP atau IP sehingga proses ini sendiri dapat dilihat sebagai proses komunikasi data biasa yang hanya melakukan pertukaran paket-paket data saja jadi NTP ini menggunakan port komunikasi UDP nomor 123 protokol ini memang didesain untuk dapat bekerja dengan baik meskipun media komunikasinya bervariasi mulai dari yang waktu lisensinya tinggi hingga yang rendah mulai dari media kabel sampai dengan media udara protokol ini memungkinkan perangkat-perangkat komputer untuk tetap dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan sangat tepat dalam berbagai media tersebut biasanya dalam sebuah jaringan beberapa mode dilengkapi dengan fasilitas NTP dengan tujuan untuk membentuk sebuah subnet sinkronisasi sebuah subnet sinkronisasi node-node tersebut kemudian akan saling berkomunikasi dan bersinkronisasi menyamakan waktu yang direkam mereka meskipun ada beberapa node yang akan menjadi master atau primary server protokol NTP tidak membutuhkan mekanisme pemilihan tersebut jadi NTP ini bekerja dengan menggunakan algoritma Marzulo dengan menggunakan referensi skala waktu atau UTC sebuah jaringan NTP biasanya mendapatkan perhitungan waktunya dari sumber waktu yang terpercaya seperti misalnya radio clock atau automatic clock yang terhubung dengan sebuah time server oke itu penjelasan tentang NTP oke sekarang saya akan menjelaskan tentang GNSS atau Global Satellite Navigation System ini merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mencakup seluruh sistem satelit navigasi global yang sudah beroperasi ataupun sedang dalam perencanaan sistem navigasi satelit global ini beberapa diantaranya yaitu GPS atau GLONASS dan BEIDU kesalahan akibat sedikitnya satelit saat pengambilan data secara teoritis dapat teratasi dengan kemajuan teknologi resever yang mampu menangkap berbagai sinyal satelit high target V30 adalah salah satu resever GNNS yang mampu menangkap sinyal satelit GPS GLONASS dan BEIDU dengan semakin banyaknya sinyal satelit yang dapat diterima diharapkan meningkatkan akurasi dan penentuan posisi oke jadi segmen GNNS ini dibangun oleh tiga segmen yaitu segmen angkasa yang terdiri dari satelit GNSS lalu segmen 98 Nalisa terdiri atas jaringan stasiun 98 Nalisa dan segmen pengguna yang terdiri dari peralatan yang menerima sinyal satelit NOVATEL INS 2015 pada dasarnya GPS dapat digunakan setiap saat tanpa bergantung waktu dan cuaca GPS dapat digunakan baik pada siang maupun malam hari dalam kondisi cuaca yang buruk sekalipun seperti hujan ataupun kabut karena karakteristiknya ini maka penggunaan GPS dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dari pelaksanaan aktivitas yang terkait dengan penentuan posisi konsep dasar pada penentuan posisi dengan GPS adalah reseksi atau pengikatan ke belakang dengan jarak yaitu dengan pengukuran jarak secara simultan ke beberapa setelit GPS yang koordinatnya telah diketahui oke mungkin itu pengertian dari GNNS selanjutnya untuk device-nya device-nya ini kita bisa lihat disini ada GPS antena terus ini contoh dari NTP server master clock time tools T100 atau T300 atau T550 bentuknya seperti ini lalu ada ethernet network switch contoh seperti ini lalu di bawahnya ada NTP slabs clock atau digital or analog clock selanjutnya ada optional synchronized server workstation CCTV and network infrastructure oke mungkin segitu saja penyampaian dari si ayah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dari penyelitian makalah penyelitian infrastruktur warnin NTP ini bahwa sebelum mengatakan penyelitian kita harus mengatakan HP di matematik potensi dan BMI itu jadi potensi itu sendiri adalah pengukuran data seberapa cepat data itu sampai disini bisa dicontohkan gambarnya seperti ini jadi latensi antara request dan respon dari setiap titik ke titik lain untuk dihitung sebaris kemanyakan jadi gambarnya ini adalah 1,3 kemanyakan dari 800 tas mit dan 900 kemanyakan dari dan lalu bandwidth bandwidth adalah kapasitas kapasitas atau platform atau jalan untuk dilewati latensi itu sendiri jadi semakin cepat koneksi berarti latensinya lebih tinggi daripada bandwidth namun semakin besar bandwidth maka latensi pun bisa dikatakan turun atau tidak ada karena semakin jauh hop yang dihasilkan maka semakin besar pengaruh waktu sampahnya pakai data tersebut lalu disini adalah penelitian jadi penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kurang lebih seperti ini simpernya jadi dari entity client mereferasikan waktu terhadap server melalui TCP atau network itu memiliki waktu kurang lebih 100 100 bitroseks yang saya 1 mitrosekan sampai 1 second jadi di dalam server TCP IP ini dihubungkan dengan server non-tcp IP atau stratum yang merasakan satelit yang terhubung terhubung dengan platform bitrosekan yang ada di tempat lain nah disini menghasilkan nombor kurangan saya kenapa lebih cepat karena mereka alat khusus yang dilengkapi untuk melapiskan universitas terhubung pada stratum 0 jadi stratum 0 ini terhubung dengan server NTP dengan koreksi tertentu yang maksudnya tinggi microsekan jadi dari kanan mempunyai 6 second lalu tinggi microsekan lalu 1 second untuk ntp klien melalui nm ntp server ini dengan referensi disusitkan stratum 1 ntp klien bisa dijadikan tingkat stratum 2 jika ada klien lain merupakan rs waktu dari sini melalui ntp klien ini akan menjadi server mtp pada titik stratum 2 dan tentu jadi memiliki laca terhubung meniliki nilai waktu tambahan beberapa microsekan lalu disini kita bisa lihat ada 2 setan yang kami gunakan yaitu ad-10 ht dan times.gov jadi disini ada site kita bagi sebagai main dan alternatif dan sebelah kanan ada main alternatif juga tapi kita menggunakan alternatif sebagai pada time ist . jadi pada main ed 10 dp ARG kita menggunakan ed 109 10 10 10 10 11 11 11 dan dites dengan main yang tergulakan dan selesai oke grade F memakan waktu sampai 19 second menun total hopes 94 atau jadi total hopes ini adalah berapa lama si paket data kita yang dikirim itu transit begitu jelasnya jadi saat main idpool ntp origin merespon dan menopalkan hasil address disini lalu otomatis otomatisnya akan menghasilkan error karena otomatis tidak digunakan melainkan yang main saja lalu bisa menopalkan ini kita merubah sama referensi sebagai time data seluruh menghasilkan change error kenapa menghasilkan error karena data belum sampai di server ntp time ntp 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 itu di looping atau diulang disini menggunakan jumlah tata 64 hoax terakhir ntp 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 atau jps atau gnss yang dipasang bisa di gunung atau infrastruktur jaringan yang luas menggunakan seteratum 1 yaitu perangkat referensi yang mendapatkan 5 sinyal-sinal seteratum 0 seteratum 2 adalah biasanya dipergunakan untuk secondary master clock atau slave clock hasil seteratum yang pentingnya adalah server server yang terhubung langsung dengan master clock atau secondary clock kurang lebihnya seperti ini jadi kita bisa melihat ctpb marker ini adalah referensi master clock nya saya putih di dalam pembedahan atau adalah referensi waktu start term 1 yang menggunakan isinya airtime code bisa digambarkan disini kps lalu ditransferkan melalui switch dan disebar luaskan kepada perangkat-perangkat lain seperti relay disini ini adalah peralatan-peralatan instrument ini berhubung dengan PCI ini menggunakan konflikter yaitu disini konflikternya ptp tersebut itu bps dan ini antara iriggy atau irig time code yang bisa menyerim sinyal-sinal referensi dari gps melalui antena ini lalu hasil penelitian yang kami lakukan terhadap lima server referensi selama beberapa menit dengan referensi local PC disini ada local PC dan hal penelitian pertama yaitu di server time nisd.gov ya tadi jadi delay nya nangis type dan kamu mendapatkan referensi di server time 1 jadi pengintegrator lagi delay 48 dan seterusnya di referensi seratun 3 dan seterusnya ini di India A12 di Malaysia seratun 2 di Jepang seratun 3 dan lalu di bawahnya bisa dilihat masing-masing ada di seratun 3 dan kemudian di time nisd.gov bitkom 1 bisa dilihat disini ada raga keologinya dari kita lakukan return yang menghasilkan offset 67 ms jadi dengan proses waktunya itu adalah 57 sampai 77 ms ketepatnya jadi total server yang kami tes itu adalah total ada jumlahnya ada 5 dengan 2 tipe server yang berbeda yaitu di sini ada beberapa yang berbeda yaitu kita bisa lihat disini total waktu yang kami tes ini dihitung dengan 1 jam kalau dikit kami tes dan merobah mungkin grafiknya akan ke depan ke belakang jadi hasil dari pangan pertandingan adalah tingkat setelah seluruh reaksi waktu berdasarkan pada ikhlas itu dan jadi kesemua pangkat nah seperti yang kami katakan tadi jadi tidak tergantung dengan seberapa bagusnya server RTP itu atau tingkat mereflesi tertinggi manapun jika transmit datanya di bawah setadar jadi latensi dan definit itu harus seimbang dan harus menggunakan infrastruktur jaringan internet yang menudai atau yang dedicated lalu bantuk langsir antara-terata harusnya untuk transmisi MTP, saat berpengaruh terhadap delay yang ditimbulkan walaupun nanti beberapa yang diperlukan lainnya untuk pada semua perakad yang berhubung konfigurasi konfigurasi master class kita sebut tadi konfigurasi master class class jadi makna dari master class class itu adalah semua perangkat class 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 kita jauh repair gunung inter��asi perangkat interausi 네 Hai gunanya dijabarkan oleh rekan-rekan sebelumnya Hai jadi nah kontrol gusmas tersebut sendiri untuk itu sangat baik melalui TSP ini penggunaan ini satu perusahaan perangkat yang tersebut dapat dibalikkan pedagangnya khusus untuk programisasi waktu kepada perangkat lain saya tidak terlalu berarti penggunaan-penggunaan berlebihan pada perangkat yang terhubung misalnya kita menggunakan perangkatasi waktu di server versi kita atau di rumah kita atau di kantor kita yang lebih diperuntukkan untuk hal-hal lain itu bisa saja cuman akan jika total request dari kalian itu sangat banyak ribuan kita akan menegas dari server tersebut lalu tugas itu akan terpengkalai seperti itu maka dari itu hal itu ditutupkan untuk menikahkan arah perangkat waktu kepada perangkat yang sudah kita berlalu semakin dekat semakin dekat tingkat satu maka semakin laporan dan diundulai pada siklusi pada siklusi waktu nah ini pun tergantung kepada itu tergantung kepada jaringan yang kita berlalu temakan jika itu menggunakan perangkat gnss melalui airik di timecode ini tuh dapat mengatasi masalah tersebut menjaga kita menggunakan aktivitas anti-pure dari tisga itu itu akan mempunyai aktivitas delay yang cukup besar dan juga jika misalnya waktu pada restruktur one sangat berpengaruh pada perasaannya sebelumnya setelah call terjadi dari segi apapun terhadap infrastruktur dan perangkat raksa ini ketika kita berada di sebuah tempat infrastruktur yang besar kalau terjadi efek dan pasti hal tersebut akan menimbulkan saling tunduk-tunduk terhadap operator-operator atau orang-orang yang mengoperasikan perangkat terangkat di tempat tersebut jadi ini langgungannya NTP referensi waktu untuk mencatatkan kapan dia offline dan kapan dia online kapan dia up dan kapan dia down terhadap perangkat satu dan perangkat lainnya lalu kita pas ya lalu kita cocapar kita parsing dan itu dapat mengecewakan mengkreditkan suatu problem dari sebuah infrastruktur-infrastruktur tertentu yang menggunakan protokol DCPID karena sekarang modernnya semuanya rata-rata protokol DCPID atau protokol internet walaupun di backboardnya itu menggunakan protokol protokol signaling seperti kontrol instrumen dan lain sebagainya terima kasih 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 terima kasih